Sementara itu pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor, jajaran Polresta Jambi terus melakukan patroli rutin di malam hari. Patroli kamtip mas tersebut polisi menerjunkan personil gabungan. Pasca mengamankan sejumlah komplotan geng motor jajaran Polresta Jambi dan Polresta Jambi, terus melakukan patroli gabungan untuk menjaga suasana kamtip mas di kota Jambi. Hal itu diungkapkan langsung oleh Karo Ops Polda Jambi, Kombes Polferi Handoko, yang memimpin apel gabungan kamtip mas beberapa hari yang lalu. Kombes Polferi mengatakan patroli kamtip mas itu akan rutin sebagai bentuk kegiatan yang ditingkatkan dari personil gabungan. Hal ini juga merupakan atensi dari Kapolda Jambi atas laporan-laporan masyarakat tentang teror geng motor di wilayah kota Jambi. Malam ini kita melaksanakan apel, kesiap siagaan, cegah terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan dengan kekerasan. Karena kita monitor, belakang ini ada sedikit kenaikan atau ada peningkatan kasus-kasus kejahatan di jalan, seperti curas ya, ataupun geng motor juga yang sudah mulai ada gejala-gejala untuk naik apa, mulai lagi muncul lagi. Dan juga kita menyampaikan kepada masyarakat, bahwa polisi itu hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman. Sementara itu dirinya juga menghimbau kepada orang tua untuk selalu memperhatikan anaknya agar tidak keluar di jam malam dan memantau aktivitas anaknya. Karena beberapa penyelidikan polisi kompotan geng motor itu masih berusia di bawah umur. Di Masan Jaya, Jek TV melaporkan.